Inilah puluhan bendera putih yang dipasang puluhan pedagang kaki lima dan warung lesean di Sepanyi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Rabu Pagi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah Kota Tegal. Sejak penerapan PPKM darurat 3 Juli lalu, sebagian besar PKL, warung lesean hingga angkringan terpaksa menutup usahanya agar tidak semakin merugi. Salah seorang pedagang mengatakan akibat pembatasan jam operasional hingga pemadaman lampu penerangan jalan, ia dan puluhan temannya terpaksa menutup usahanya. Puluhan pedagang ini juga berharap Pemkot Tegal kembali menyalakan lampu PJU, membuka asas jalan dan melonggarkan jam operasional. Sehingga kita menggunakan aktif damai tanpa perumunan dan kita serentak mendadak. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah terpasang bendera putih dan sepanduk yang ada di belakang yang intinya adalah kita butuh solusi dari pemerintah Kota Tegal khususnya. Sementara itu perhimpunan hotel dan restoran Indonesia PHRI melaporkan seribu karyawan hotel dan restoran di Kota Batu Jawa Timur terpaksa dirumahkan selama pemerlakuan PPKM darurat. Hal ini dilakukan lantaran banyak hotel dan restoran yang memilih untuk tutup karena tidak mampu menutup biaya operasional dan kurangnya pendapatan dari wisatawan. PHRI sebenarnya telah berupaya untuk mencarikan bantuan bagi karyawan yang dirumahkan. Namun hanya 40 persen saja yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah karena tidak semua karyawan berdomisili di Kota Batu. Kemarin dari kami itu kami mengajukan seribu karyawan yang dirumahkan untuk bantuan dana hibah dari sinar parisata dari Pekot Batu, Kota Tegal khususnya. Dari seribu karyawan itu kebetulan yang gemisili di Batu, yang KTP Batu yang hanya bisa menerima itu. Yang KTP luar batu tidak bisa menerima itu 400 berapa karyawan gitu. Jadi yang 600 sekian itu tidak bisa mendapatkan dana hibah atau dana BST ya karena KTP mereka tidak bisa lambatkan di Batu. Saat ini terdapat 66 hotel di Kota Batu yang tergabung dalam PHRI. Sekitar 10 diantaranya memilih tutup. Biaya operasional hotel pun bisa mencapai ratusan hingga miliaran rupiah per bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.